Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau coba Lihat Atau Unboxing Kiriman dari Goodsolution Jakarta Saya pesan Kamera CCTV Merek PXTON By SUKOM Ini juga asuransinya Garansinya garansi SUKOM Dikirim melalui POS Indonesia Ke Alamat Jalan Trans Sumatera Lampung Selatan Dari kemasannya Packingnya Ini memang seperti ini Ketika kita terima Bubble wrap Hitam Kemudian disolasi Tidak ada lapisan pengirimnya Kalau biasanya kan pengiriman lain itu Ada lapisan Pengirim biasanya Kayak si cepat Misalnya dibungkus lagi dengan si cepat Kalau ini cuma begini saja Dan ini Hanya tulis begini saja Tidak ada barcode atau apa gitu Tidak ada Hanya begini saja Oke kita buka Dalemannya seperti apa ya Bubble wrap Pink Kita buka Di sini juga disolasi Isolasi Begini saja Terguncang-guncang Ini ada dua unit Saya belinya memang dua Coba kita buka Mudah-mudahan Sesuai dengan pesanan Ini disolasi ya Di dalamnya kita lihat Ada apa saja Ini ada kartu Nippon Ken Nippon Ken ini Kartu garansi Kartu garansi ya Nippon Pen Ini ada Buku panduan nampaknya ini Tapi dia berbahasa Cina Saya tidak paham Bahasa Cina Bahasa Jepang Saya paham Tuh Cina full Cina Tuh Cina semua ya Gimana kita mau jelan Nah disini ada bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris Kita mungkin masih Masih bisa ngerti ya Tapi herannya saya Di deskripsinya penjual Atau pelapak Itu dia Kalau tidak salah Memberitahukan bahwasannya Terdapat Manual book Dengan bahasa Indonesia Saya jelas sekali Melihat Tapi disini ternyata Tidak ada ini Manual booknya Bahasa Cina Dan bahasa Inggris Semuanya Oke Informasinya kurang Berarti Tidak Tidak fix disana ya Oke Ini dia unitnya Kita ambil Seng jreng Nah ini dia nih Oke Merknya betul Pextone Cuman disini Nah ini Disini berbeda dengan Unit yang ditawarkan di pelapak Atau dilapak si pelapak Pelapaknya good solution Ya good solution Ini beda ya Padahal di deskripsinya dia Itu menjamin bahwasannya Produk yang dia kirim Itu sama persis 100% Dengan apa yang ada di Pelapak dia Yang dia jual ketika itu Atau yang dia jual di Pelapak dia Dari desain Dari apa semua Dia menjamin 100% Jika tidak 100% Maka Produk akan Dikembalikan Ya 100% bisa dikembalikan Nah ini Satu disini Kalau kita lihat Di videonya Kan ada video Di deskripsinya Sama di foto-foto Yang ada di Lapak dia Itu Tempat Micro SD nya Itu di atas Di atas Sama tombol Ada tombol untuk reset Itu disini Samping Micro SD Nah disini ternyata Polos gak ada Nah ini perbedaan satu Kedua disini Yang di foto dia itu Ada Mic Ada seperti salon Begitu kecil Kalau ini disini Nah disini Kalau ini di Kalau yang digamper dia Sama yang di video Itu disini Oke itu perbedaannya Nah untuk slot Micro SD nya Dia dibawah sini Dibawah sini Berbeda dengan Yang dia tawarkan Oke itu satu Oke kemudian kita cek Kelengkapannya dulu Nah ini kelengkapannya Ada Ini ada Ini ada Adapter ya Dengan casan Pasang Kemudian disini ada Untuk menempel ke dinding Ini bracket nya Bracket nya mungkin Disini Dipaku disini ya Ditempel untuk di dinding Coba kita tes dulu Ini bisa masuk gak Ini bracket Dimasukin ke dalam sini Ya Kalau dia pas Semestinya dia harus Nempel Tapi kita coba dulu Pastikan ininya di Pas disininya ya Di lubangnya pas Wah Ini gak lang Ini Ternyata ini gak bisa Saudara Guys Teman semuanya Sorry ya Saya gak bisa gaul Untuk rekam video Jadi ya Beginilah ya Nah ini ternyata Saya sudah balik-balik Saya sudah ke atas Sudah ke bawah Ternyata dia gak Pas masuk Gak bisa masuk Tuh Lepas lagi Oke Nah Lepas lagi Gak bisa masuk Ini juga demikian Dilepas juga Gak bisa masuk Ya Jadi gak bisa nempel Ini nempelnya gimana Ini kalau kayak gini caranya Apa dinding dia begini Kalau begini Mungkin begini ya Kalau ya Tapi biasanya kan Dia bisa begini Oke ini satu ya Gak bisa masuk Gak pas Gak cocok Nah soalnya disini Kenapa gak cocok Kelihatannya Ini lobangnya kecil Disini lobangnya kecil ya Disini Nah ini Nah sedangkan disini besar Besar Sehingga apa Sehingga disini gak bisa masuk Tuh Ini gede Ini sedangkan ini kecil Gak bisa masuk dia Oke Tuh Bisa masuk Oke Itu reviewnya Unboxingnya Yang jelas disini Perbedaannya Sangat jauh sekali Dengan apa yang Pelapak Deskripsikan Di lapak Yang bersangkutan Slot Berbeda Ya Antara slot micro SD Yang disini Dengan yang Dilapak dia Itu ada Disini Kalau yang ini Yang dikirim Itu lap Slotnya disini Resetnya disini Ya Sedangkan kalau yang dia jual Lobang reset ada di samping Micro SD nya disini Di atas Nanti saya liatin juga Videonya Atau boleh liat di Good solution Cari Untuk CCTV kameranya disini Disitu ada Kelihatan Nah Kalau saya lihat di Keterangan videonya Deskripsi Di toko Good solution Disini ada Kayak semacam peniti Atau kayak untuk Menusuk Lobang Micro SD ya Di hp-hp Itu kan seperti Iphone gitu Ada Ada kayak Besi kecil gitu Nah gunanya untuk Mereset Apa namanya Kamera Nah tapi disini Gak ada Disini gak ada Karena disini memang Untuk reset nya Dia tekan-tekan aja Nah itu bedanya Saya gak tau perbedaannya apa Yang jelas Kalau yang di informasinya Itu Yang di Lapak nya Itu Adalah Produknya baru Dan dia bisa mengikuti Arah Pergerakan Nah kalau ini Saya belum pernah Coba Belum bisa coba Tapi disini aja Perbedaannya ada Disini Saya takutnya ini Adalah yang lama Produk lama Bukan yang terbaru Itu satu Oke itu Unboxing yang satu ya Kita unboxing juga Yang kedua Ini kita simpen dulu Ini yang ke satu Ini yang kedua Yang kedua Yang kedua sama Ini cuma disolasi aja Disolasi Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Sama Kelengkapannya Ada kartu garansi Ada manual book Dengan bahasa Cina Kemudian ada kamera Sama kameranya juga Dua-duanya Dua-duanya yang model lama Bukan model baru Disini gak ada slot Micro SD Gak ada slot Untuk reset Kemudian Speaker ada disini Di bawah Sedangkan yang baru Ada disini Kemudian disini Micro SD nya Dan ini Untuk meresetnya Ini slot Untuk Atau tom Colokan Untuk listrik AC nya Kita cek Untuk kelengkapannya Kelengkapannya Sama seperti Yang pertama Ada untuk Baut Untuk Ditempel Ada bracket Ada Adapter Dan Kabel USB Tadi yang pertama Itu ada kendala Di bracket Tidak bisa masuk Kesini Kita coba Yang ini Bisa masuk Atau tidak Tapi kelihatannya Sama Tidak bisa masuk Karena berbeda Disini Lobangnya kecil Disini Lobangnya gede Sama Tidak bisa masuk Disini ada Jarak Tidak bisa masuk Full Tidak bisa masuk Disini juga Full Tidak bisa masuk Ini Kalau kita paksa Maka ini akan pecah Ini harus dipecah Atau ini yang dipecah Tapi kalau dipecah unitnya Alangkah Sayangnya Rugi ya Cacat Cacat Oke Ada dua antena Disini Mungkin itu saja Unboxing kita Sekarang Tapi dari sini saja Saya sudah melihat Bahwasannya ini Tidak sama dengan Apa yang ditawarkan Apa yang dijual Oleh pelapak Jadi ini cukup Menjadi bukti Bahwasannya Apa yang dia jual Itu tidak Sama persis Dengan apa yang Dideskripsikan oleh Si pelapak Mudah-mudahan Pelapak Seluruh pelapak Itu jujur Harusnya Kalau memang Unitnya sama Seperti di foto Apalagi sampai Menjanjikan 100% Sama seperti di foto Harusnya Yang dikirim juga Sama seperti Apa yang di foto Apa yang Dideskripsikan Di dalam Pelapak Si pelapak Bahkan dia Merekam Ada video juga Tapi disini Tidak ada Itu saja Yang saya dapat Sampaikan Review saya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Mungkin Ini Mudah-mudahan Ini bukan Keseringan Atau bukan Kebiasaan Tapi hanya Mungkin Keteledoran Saja Mudah-mudahan Tapi Tetap saja Saya tidak Menerima Kalau saya Karena saya Melihatnya Saya ingin Yang terbaru Dan saya Memesan Karena sesuai Dengan deskripsinya Dia Saya berharap Saya ingin Memesan Saya mau Memesan Karena Deskripnya Lengkap Dan Produk terbaru Kalau Senenya Bukan Terbaru Dan Ternyata Berbeda Dengan Apa yang Dideskripsikan Maka Saya harap Bisa Diterima Pengembaliannya Dan Buang saya Bisa Dilevan Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh